Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Afais di channel yang berbahagia ini Salam sukses, salam bahagia, salam sehat untuk kita semua ya Kata seorang filosof yang terkenal di Eropa ya Mengatakan bahwa penderitaan kita itu ada dua ya Yakni penyesalan dan kecemasan Penyesalan diakibatkan oleh masa lalu dan kecemasan diakibatkan oleh masa yang akan datang Kalau dalam dua hal tersebut manusia tidak selesai Maka pasti dia akan mengalami yang dinamakan dengan penderitaan Maka selesaikanlah dua masalah tersebut Penyelesaian Dua masalah tersebut Baik terhadap penyesalan, masa lalu Ya, ataupun kecemasan Itu sekedar pengantar ya Filsafat di malam ini ya Sebagai suatu hal ajaran-ajaran Yang sangat berguna untuk hidup kita Oke, langsung kita akan masuk ke pokok persoalan Tentang jasa pengiriman Dimana Sopi telah melakukan Perubahan algoritma ya Perubahan sistem Atau perubahan IT Atau sederhananya lagi Perubahan Cara dia Bagaimana Sopi di tanggal 16 itu melakukan suatu hal yang cukup Membuat kaget Baik itu seller Pengguna Ataupun Pihak-pihak terkait yang di Sopi Yakni Jasa pengiriman Jadi ada tiga pihak yang terkejut ya Seller Penjual Dan tentunya juga Jasa pengiriman Nah Kali ini saya akan membahas ya Tentang siapa sih yang diuntungkan Atau jasa kiriman Jasa pengiriman Mana yang diuntungkan Oleh perubahan Sopi Express ini ya Jadi dari tanggal 16 Sudah beberapa hari ini ya Sekitar 4 hari 5 hari ini Kita menganalisa ya Saya menganalisa Bahwa ada beberapa jasa pengiriman Yang diuntungkan oleh perubahan Sopi Perubahan sistem perubahan jasa pengiriman ini Yang dirugikan sudah jelas ya Sudah saya bahas ya ini Tereliminasi Yakni PT.Pos Indonesia ya Sampai saat ini Saya coba juga belum bisa diaktifkan Dengan kalau kita aktifkan Artinya kita menonaktifkan Cashless ya Dan tentu itu tidak Tidak worth it lah Kalau kita hanya mengaktifkan PT.Pos Indonesia Nah Kita akan bahas ya Siapa yang diuntungkan Dalam perubahan Jasa kiriman yang dilakukan oleh Sopi ini Menurut saya ya Ada beberapa jasa pengiriman Kita lihat kriterianya ya Ya ini instan Ya Paket hemat Dan juga Regular Serta kargo Nah Yang diuntungkan pertama Tentu adalah Sopi Express Ya Karena Itu dari PT.WOW ya Dari WOW Mungkin anak perusahaannya itu apa Silahkan anda cek sendiri ya Tapi kalau dari penamaannya sendiri Tentu Ada kaitannya Nah Tentu yang pertama kali Yang akan mengalami Keuntungan adalah Sopi Express Ya Dan yang kedua Siapa jasa pengiriman Yang akan Mengalami keuntungan Seperti kita tahu ya Kita ketahui bahwa Sopi Express itu masuk Sudah sekitar 6 bulan 7 bulan yang lalu Di Sopi Dan Kita tahulah Secara organik Juga belum tumbuh Sempurna Tetapi tentunya Secara sistem Dia Udah megang ya Karena Itu lapak dia ya Sehingga dia lebih Gampang untuk Memonitor Atau Mendistribusikan Barang-barangnya itu Sepengetahuan saya Itu banyak Barang-barang yang Didistribusikan Melalui si cepat Ya Jadi Perubahan jasa pengiriman ini Menguntungkan Si cepat ya Si cepat itu Walaupun dia ada kargonya Yaitu Sentral kargo Tetapi Sopi Sepertinya mengambil Skema ya Bahwa si cepat itu Yang kita tahulah Setelah tahun yang lalu Cukup boom di Sopi Dengan Halunya ya Sekarang juga Si cepat juga Kebagian ya Di Di produk halunya ya Kalau kita lihat Apa namanya Ongkir hemat ya Di Sopi itu Pesanan kita itu Maka Rata-rata itu Akan memakai Si cepat halu ya Nah Jasa kiriman Yang akan Yang telah Diuntungkan oleh Perubahan Perubahan Sopi ini ya Marketplace Sopi ini MP ini Yang pertama Secara regular Adalah Sopi Express Secara hematnya Adalah Ongkir hematnya Adalah Si cepat ya Dan Yang ketiga Adalah kargonya Siapa nih Yang mengambil Yang mengambil Skimnya ya Sepertinya JNT Mulai tergusur ya Dari Dari peta ini Tetapi Tentunya juga Bahwa Apa namanya Sopi Sopi juga Kita tahu lah ya Membesarkan Sopi itu Tentu dengan Dukungan JNT Sepengetahuan saya Sebagai seller ya Bahwa dengan Masuknya seller Di waktu itu Sistem Sopi Yang masih Kurang bagus lah ya Secara jasa Pengiriman Bekerja sama Dengan JNT JNT Mampu untuk Memenuhi Apa namanya Standar kerja Sopi Dan saya rasa Juga Hubungan Saling menguntungkan Ini Tetap dipertahankan Oleh Sopi ya Dan Sopi saya rasa Memberikan penghargaan Ya ini Dugaan Dan analisa saya Bahwa Sopi memberikan Penghargaan Kepada JNT Walaupun Dia gak dapat Secara utuh Di Apa namanya Di regular Ya Di regular Ataupun di hematnya Karena dia udah Kalah harga dengan Apa namanya Si Cepat Tetapi dia mengambil Skema dengan Diaktifkannya JNT Ekonomi Nah Kalau anda Di toko-toko anda Dalam berapa hari ini Anda perhatikan itu Lonjakan Daripada Apa namanya Pengiriman Jasa pengiriman JNT Ekonomi Itu Sangat pesat Sangat Banyak lah ya Sangat banyak Jadi Apa Siapa yang Tergusur ya Siapa yang Terdegradasi lah Kalau dalam Klub Seperti bola tuh Yakni JTR Yang memang Selama ini Cukup Bagus ya Tetapi Dalam berapa hari ini Tentu Mengalami Penurunan Karena memang Kue itu Dibagi Sesuai Dengan Apa namanya Klosal-klosal Atau kerjasama Yang tentunya Saling menguntungkan Antara Sopi Dan Jasa pengiriman Nah Bagaimana dengan Nasib ninja ID Dan JNE Nah ini Kita akan Lihat ya Antara Naja Dan kita akan Lihat ini Tentu akan Diberikan juga Kue oleh Sopi Tentu dengan Porsi yang Makin minim Ya tentu ya Karena dalam Berapa hari ini Saya cek Transaksinya juga Boleh dikatakan Kadang ada Kadang tidak Padahal sebelum-sebelumnya Cukup Lumayan ya Rating Antara aja Dengan ID Express Sedangkan Ninja memang Udah Urutan Paling belakang Ya Paling buncit Di atas Post Indonesia Post Indonesia Paling bawah Dan Ninja Express Nomor Nomor Dua Terakhir ya Dan Terakhir ada JNI Nah ini Klub Apa namanya Jasa-jasa pengiriman Yang mungkin Ya Saya rasa Bisa saja Terdegradasi Ya Kalau memang Kondisi ekonomi ini Kurang baik Kedepannya ya Karena memang Apa namanya Pesanan itu sekarang Tidak terlalu banyak Seperti dulu ya Sehingga Sopi juga harus Melakukan Satu Pembagian Kue Seefisien Mungkin Seefektif Mungkin ya Oke Demikianlah Analisis Saya Tentang Siapa Yang diuntungkan Dengan Jasa pengiriman Mana yang diuntungkan Dengan Adanya Perubahan Pola Jasa pengiriman Di Sopi Itulah Analisa saya Silahkan Teman-teman Yang punya pendapat Yang berbeda Silahkan di komen Saja di bawah ini Silahkan di komen Silahkan Kalau mau Bantah juga Silahkan Dibantah Analisanya Jangan Anda melakukan Apa namanya Cara berpikir Keliru Artinya Anda menyerang Orangnya Menyerang Yang lain-lain Tetapi Bukan menyerang Apa namanya Pendapat Atau Alasan-alasan Yang ada di Analisa ini Oke Ini hanya Sebuah sekedar Analisa Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Apa namanya Jasa-jasa Pengiriman Ya Ya Dan Kita juga Disini juga Menawarkan lah Kepada Jasa-jasa Pengiriman Ini Ya Kalau memang Mau berkonsultasi Dengan Kami Tentang Bagaimana Cara untuk Masuk ke Jasa pengiriman Ini Atau ke Marketplace Marketplace Atau bagaimana Cara mentun Ya Silahkan aja Di komen Di bawah ini Dan kita akan Follow up Ya Oke Sebuah rahasia Yang Yang Kita perlu Ketahui Dan Anda Perlu ketahui Dan pertanyaan itu Biarlah menjadi Sebuah misteri Kenapa Sopi memilih Si cepat Bukan JNT Sebagai Layer Duanya Ya Ini menurut Versi saya Ya Itu Biarkan tetap Misteri Dan bagi teman-teman Yang memang Mengetahui Jawabannya Dan ingin Membukanya Silahkan Di komen Di bawah ini Akhir kata Wabilai Taufiq Wulidayah Jangan lupa bersedekah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh